Assalamualaikum, halo guys di video kali ini gue akan sharing bagaimana cara untuk mengupdate HP Samsung kita ke versi yang terbaru Oke untuk itu kalian pastikan dulu apakah di HP kalian tersedia update nya Nah disini saya mendapatkan notifikasi perbaru ponsel anda dan mendapatkan fitur-fitur baru Nah cara ini bisa kalian gunakan untuk HP kalian yang menggunakan HP Samsung A11, A21s, A31, A51, M11, M21 dan HP Samsung lainnya yang menggunakan One UI 2.0 Nah disini kita cek pengaturan Oke setelah masuk ke menu pengaturan selanjutnya kita scroll ke bawah untuk mengecek apakah di HP kalian sudah mendapatkan update versi yang terbaru atau belum Nah selanjutnya kita klik bagian update perangkat Luna kita klik Nah untuk mengeceknya bagaimana caranya tinggal kita klik unduh dan install Kita bisa melihat disini terakhir diperiksa pada tanggal sekian Kita klik Nah kalau tampilannya seperti ini kalian disini bisa melihat ada menu atau pilihan unduh Berarti HP kalian mendapatkan update perangkat Luna ke versi yang terbaru Nah disini kita bisa melihat ada fitur-fitur baru, fitur kamera baru Kalian baca sesuaikan dengan HP kalian mendapatkan update perangkat Luna apa saja yang diperbarui Oke setelah kita baca semuanya dan kita ingin mengupdate HP kita Selanjutnya disini kita bisa melihat informasi pembaruan perangkat Luna Nah ini ada ukurannya sebesar 1152,72 MB Oke selanjutnya kita klik saja unduh Nah kita tunggu proses mengunduhnya sampai selesai 100% Nah disini gue skip aja ya sambil kita baca-baca disini Sambil menunggu downloadnya selesai Kita bisa membaca fitur-fitur yang akan kita dapatkan di update terbarunya Oke guys jadi ini dia proses mendownloadnya sudah 100% Dan sekarang sudah siap untuk diinstalasi Oke selanjutnya jika sudah kita klik install sekarang Nah kita lihat bagaimana proses untuk menginstallnya dari awal sampai akhir guys Nah jadi akan tampil-tampilan seperti ini Kita tunggu saja sampai selesai Pastikan juga baterai di smartphone kalian tercukupi ya guys Untuk menjaga prosesnya agar tidak terganggu Karena kalau terganggu bisa berbahaya guys Oke prosesnya ini akan saya skip-skip saja ya Supaya tidak memakan waktu yang lama untuk membuat videonya Dan supaya kalian tidak bosen dengan menonton video ini Oke maka akan tampil icon Samsung Galaxy M21 ini Ini hape yang saya gunakan pada video kali ini Oke kita tunggu prosesnya Oke kita tunggu ya Oke guys, langkah akan tampil-tampilan seperti ini Mengoptimalkan aplikasi Wow, cukup banyak aplikasi yang dioptimalkan 392 aplikasi Oke guys, jadi instalasi perangkat lunak baru HP kita sudah selesai Nah, kita lihat sejenak bagaimana penampakan dari HP kita Apakah aplikasi-aplikasi yang lama akan ikut terhapus? Kita cek Ya, ternyata aplikasi saya tidak ada yang terhapus guys Masih lengkap WA, kita cek apakah perlu login lagi Oke, WA kita tidak perlu login lagi ya Jadi aman Buat kalian yang mau update HP kalian Kalian tidak perlu takut Kalian tidak perlu login lagi ke aplikasi-aplikasi penting kalian Sosial media dan lainnya Dan data-datanya juga kita cek apakah aman Ya, data-data saya aman guys Kita tengok sini penyimpanannya Tidak terhapus yang lemah Oke guys, ini dia versi One UI Core yang sudah kita update Yaitu One UI 2.1 Oke guys, itu saja tutorial yang dapat saya sampaikan pada video kali ini Semoga bermanfaat Sampai berjumpa di video kita selanjutnya Jangan lupa juga untuk klik like dan subscribe di channel ini Untuk mendapatkan update seputar sains dan teknologi dari channel ini Terima kasih